Ayo kita ke gym Terima kasih telah menonton! 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 gue kopi tau aja tapi gue masih ngantuk oke ntar kita harus beli kopi BFF enjoy my homemade coffee to Cynthia from Angel asik kita udah selesai konten ininya buat reels on point kita sekarang jalan-jalan aja jadi kalo misalnya ini kan lagi ada acara Jakarta Running Festival tapi larinya itu cuman tanggal 12 sampai 13 nah dari hari ini tanggal 10 itu mereka kayak ada wonder sport area jadi kayak ada boot-boot sepatu pokoknya produk-produk sport gitu lah ini ada adidas, nah ini ada on point ini kita liat-liat produknya on point aja nih jadi on point itu produk muscle gun dan dia ngeluarin yang spark pocket muscle gun ini jadi kalo misalnya kalian mau bawa kemana-mana enak banget nih karena kan kecil terus dia ada beberapa kepala gitu terus yang gue punya di rumah yang ini ini yang forged muscle gun dia lumayan gede lumayan berat juga nah yang spesial nih dia dapet kepala ini modenya bisa diubah ke panas sama ke dingin nih ini kan nyalain terus ini kan getrenya doang terus ini ke dingin yang ini panas sama ada ini kalo misalnya kalian buang headset lama bisa dapetin voucher 500 ribu nah produknya yang keren satu lagi ada ini ini iron open ear jadi dia bisa dipake di air kalo mencerna kan temen-temen berenang jadi on point ini salah satu ownernya Pak Gresia Polly guys di sini banyak bazar-bazar gitu guys nih eh ini ada fork circle tumbler mahal ini apa ya rame banget oh beli-beli diskon up to 70% hydroflash tuh itu kan tumbler tumbler juga hari ini ini tuh oh iya hari ini juga banyak yang ngambil respect tadi di bawah udah ngantri banget respect tuh jadi kalo lo mau lari kayak hamin 2, hamin 1, hamin 3 orang-orang ngambil jerseynya terus biasa di dalam tasnya ada kayak barang-barang dari brand gitu ini juga lo bagus weh payu gitu guys gue mau cobain gue mau coba liat-liat sepatu on cloud nih tapi liat-liat dulu aja bingung mau tanya kak kalo yang buat di liran yang mana ya untuk si bulan nih yang kayak gini kak dia bedanya bawahnya ya iya untuk solnya solnya ya kalau yang kayak gini biasanya ini di rekomendasi untuk jalan oh untuk lari untuk lari hari ini ada promo kakak ada promo dari yang ini nomor berapa ya kak mau coba kalau gak 39 boleh deh tenteng banget pegang deh tenteng banget tapi gue selalu penasaran emang rasanya itu gimana gitu loh temen gue pada pake terus katanya dipake lari woy woy enggak mau terus katanya kalo dipake lari tuh pas kita turun kaki kita stabil gitu soalnya sih ininya enak terus enteng juga ternyata bener tapi belinya nanti aja ini ada teknogym nah ini baru treadmill jel kalo tadi treadmill on point gak jual kita liat-liat adidas sebentar guys siapa tau ada diskon angel sudah jompo guys kalian kalo misalnya mau beli sport bra harus koleksi yang kayak gini nih yang padnya yang busanya nih langsung nempel enak banget ini ultra boost terbaru ini sepatu-sepatu adidas guys yang gue juga ultra boost ternyata yang ada diskon katanya tanggal 12 sampe 13 ada bang sai koji juga nih pengen minta foto kita mau jalan-jalan jadi gak cuma sports area disini ada food and beverage tuku eh kita beli tukunya yang di depan aja yang bagus tuku GBK Senayan eh ada lawless 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 burger kalian harus cobain lawless burger guys nih wah ini enak banget angel mau borong bawa pulang katanya hmm soalnya lawless burger emang enak banget guys kalian harus cobain bisa gak bawa pulang bisa kalo misalnya dia gak diputas dia 8 jam kalo misalnya diputas bisa berbetetnya kan kita pake jalan-jalan ini gak nyampe-jalan gak nyampe sekarang lu mau gak makan sekarang gak udah liat jajanan lain aja kue ap ada kue tete kue tete ini udah selesai guys disini kita sekarang mau keluar dari area ini kita mau ke tuku tuku GBK sana deh kayaknya keluarnya beda lagi sama masuknya tapi gue merasa lebih capek nge-shoot-nge-shoot gini daripada nge-gym daripada ketemu orang iya dari tadi gue ngomong gak barusan kayak misalnya nih nge-gym beneran sama nge-gym sambil nge-shoot sambil konten gue pasti lebih capek kontennya daripada nge-gymnya ada yang udah gak sabar nyobain tuku tuku giliran udah nyampe tuku gue ditinggalin jalannya cepet banget jalannya tuku kita udah beli tukunya guys pokoknya tiap ke Jakarta karena di tempat kita gak ada tuku kita selalu cari tuku karena saya enak itu kalau udah soalnya pasti di daerah GBK banyak yang lari guys abis ini kita mau coba ke satu restoran pizza di Jakbar kita udah liat food vlogger review tempat pizza ini terus kayak menarik banget semoga gak gitu macet ya soalnya ini udah jam pulang kerja makan apa? makan donat nanti beli di beraut tadi kita gak beli makanan-makanan berat guys soalnya udah berencana mau ke pizza pepperoni yang di Jakbar cuma cuman kayaknya macet banget nih ya dari sini ke Jakbar jadi kita lagi cari-cari pizza yang kira-kira menarik daerah Jaksel kalau gak Jakbus jadi ntar gak tau kita mau kemana tapi pokoknya kita udah ngidam pizza jadi itu kan Kak Valeste itu Kak Valeste juga iya iya paling gak hidup katanya bijanya bakarnya pake tungku tapi gue gak tau itu apa yang lain seikutnya salah mending kita cari tau dulu ya oh bener nih ini nah tuh oke tungku kita mau Kak Valeste aja kita mau banyak lebih sedih tambahin ini ya Sintai 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 ini penenya katanya enak sama ini pijanya bentuknya lucu yummy limun ini pasti kita pesen ini guys ini namanya pepperoni yang ini penek penek pesto ini rekomen dari yang pernah makan katanya pestonya enak tolong potongin ya takut ngambek guys oke terima kasih capek guys dari tadi siang cuma baru makan nasi matelor susah kita cobain guys pepperoninya selamat menikmati korinya dulu yang kita pesen bentuknya beda sendiri guys bukan bulat tomatnya berasa sih kita cobain penek pesto enak enak pestonya enak kalian wajib coba penek pesto di dalam pinggirannya itu ini apa ya kayak ada krim-krim krim cheese ya gak ada isinya gitu terkuras habis guys red pizzanya 8 per 10 8 per 10 oh iya buat harganya jadi yang pizzanya tadi itu 135 ribu terus pestonya segitu 85 ribu oke kok guys port it jadi ini ada di GI small plantai LG pizzeria kavalese guys gue udah di rumah lagi jadi tadi abis makan pizza di GI abis itu langsung pulang dan udah gak sempat buat video-video lagi karena kayak buru-buru mau jalan pulang takut macet juga terus dengan terpera dengan terangel jadi sekian day in my life-nya sebenarnya seru banget sih kalau ada visit kayak gini tuh jadi ketemu banyak orang baru terus kayak jadi tahu oh kalau event ini tuh kayak gini ya oh acaranya ngapain aja tadi juga ada ketemu beberapa content creator lainnya kan kayak bisa foto sama Kak Grecia Polly terus tadi ada ketemu content creator Kak Embun terus ada lagi ketemu Resmita ketemu banyak orang deh pokoknya thank you buat temen-temen yang udah nonton vlognya bentar ya gue kayaknya mau ini deh pasang apa nih namanya yang buat di bawah mata nih apa namanya cuma emang Jakarta tuh macet banget ya kayak gue jalan jam 11 dari rumah terus baru sampe GBK setengah 3 kurang oh my god cuma mampir rumah temen doang loh tadi sebentar jemput gak pake turun gue salut sih sama orang yang kerja di ibu kota setiap hari menghadapi kemacetan luar biasa kalian guys kalian hebat semangat lah buat kalian semua ini gimana ya susah banget ya gue baru sampe rumah aja jam 11 tadi jalan dari GI jam 9 kurang dipikir-pikir ya gue jalan dari Jakarta jam 3 pokoknya gue sampe Jakarta kan setengah 3 terus kayak jalan jam 9 iya guys pokoknya gue selama ini jalan hari ini 12 jam 6 jam kayak jalan-jalan disana 6 jam lagi yaudah sisanya di jalan wow ih adem banget mungkin kalo kalian ada yang penasaran gue pake merek apa pake merek ini sebenernya gue jarang sih pakenya tapi seminggu biasanya ada 1 kali minimal harusnya pake kayak seminggu 3 kali gitu ya itulah sekian hari ini guys thank you banget yang udah nonton sampai selesai jangan lupa like, comment, subscribe and share bye-bye bye-bye